Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Polda Metro Jaya berencana akan memeriksa keluarga Davidson Tantono, korban perampokan dan juga penembakan di SPBU dan Mogot, Jakarta Barat. Dan untuk mengetahui jalannya pemeriksaan, kita bergabung dengan reporter Nori Utari dan juru kamera Muhammad Hafiz dari Polda Metro Jaya. Ya Nori, bagaimana jalannya pemeriksaan keluarga dari Davidson Tantono hingga saat ini? Iya Sakti, keterangan yang kami terima dari Kabupaten Humas Polda Metro Jaya, yaitu Komis Argo Yono, bahwa pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, di mana saksi tersebut merupakan keluarga dan juga pegawai dari Davidson Tantono. Selain itu juga pihak kepolisian juga akan memeriksa, yaitu petugas SPBU dan juga petugas parkir yang memang menjadi saksi mata pada peristiwa tersebut. Diketahui bahwa kejar ini diduga merupakan perampokan yang di mana pelaku mengambil sejumlah uang ratusan juta rupiah dari tangan Davidson Tantono, dan diduga bahwa uang tersebut seharusnya digunakan oleh Davidson untuk membayar kepada anggota kooperasi yang selama ini dananya ia himpun dalam kegiatan kooperasi tersebut. Dan saat ini pihak kepolisian masih menduga bahwa peristiwa tersebut masih dalam kategori yaitu perampokan murni. Sakti? Ya Nori, apakah Anda sudah mendapatkan informasi sebenarnya apa yang menjadi motif dari pelaku? Iya Sakti, bahwa keterangan yang kami terima dari Kabit Humas Polidometro Jaya yaitu Argo Yono, ia mengatakan bahwa sampai saat ini motif yang masih diduga sementara ini adalah motif perampokan murni dengan menggunakan senjata api rakitan. Namun sayangnya sampai saat ini pihak kepolisian belum menemukan yaitu peluru selongsong yang digunakan oleh pelaku, di mana pelaku melakukan penembakan yaitu sejarak 1 meter dari jarak Davidson berdiri. Dan saat ini pihak kepolisian juga masih terlalu menelusuri yaitu penyelidikan lebih lanjut apakah nantinya peristiwa dari perampokan murni ini bisa berkembang ke motif lainnya. Dan tentunya juga dari pihak kepolisian masih mencari tahu dari mana senjata api tersebut didapatkan oleh pihak pelaku dan saat ini juga masih dilakukan pencarian terhadap 4 pelaku yang diduga melakukan perampokan tersebut.